Ilmu Pedang Pengejar Roh Jilid 22 Di depannya muncul seorang laki-laki berumur 30 tahunan. Dia tampak kurus, dengan santai dia berkata, Apakah Tuan adalah pendekar Zhou? Kami paman dan keponakan tahu pendekar Zhou adalah orang terkenal juga mempunyai bendera Zee Feng. Kita bersahabat dengan siapapun yang berasal dari dunia persilatan, begitu juga Tuan. Barang yang Tuan bawa sangat dibutuhkan sekali oleh teman-temanku di gunung ini. Kami tidak akan sungkan-sungkan, kami ingin meminta barang yang Tuan bawa. Kalian pergilah kami tidak akan melukai kalian. Ketua Zhou, apakah dengan begitu keadaan menjadi lebih baik? Zhou Kedang tertawa dingin dan berkata, Terima kasih Tuan tidak membunuh kami. Seharusnya aku menuruti perintah Tuan, tapi kantor kami pun berbisnis, Bila aku hanya menjaga nyawa sendiri dan melepaskan barang pelanggan, kelak tidak akan ada orang yang mau berbisnis lagi dengan kami. Harap Tuan bisa mengerti keadaan kami. Laki-laki kurus itu berkata lagi, Kelihatannya pendekar Zhou tidak mau menuruti permintaan kami, terpaksa kami harus bertarung dengan kalian. Baiklah, silakan keluarkan jurusmu. Zhou Kedang membawa golok dan berkata, Silakan Anda memberi petunjuk. Golok Zhou Kedang segera digerakan, Laki-laki kurus itu segera mengeluarkan sempoa besinya dan digoyangkan. Dia berkata, Jangan sungkan. Zhou Kedang baru saja maju dan ingin bertarung, Terdengar ada suara benda yang terbang ke arahnya. Dia tahu ini adalah senjata rahasia yang dilepaskan ke arahnya. Dengan golok dia berusaha melindungi diri. Beberapa buah biji sempoa telah terpukul jatuh, Tapi juga membuat pergelangannya terasa sakit. Hatinya agak gentar, Tapi dia tetap menyerang. Dia terus menyerang, Laki-laki kurus itu tidak menghindar. Sempoa besi hanya digerakkan ke atas dan ke bawah, Dia bisa mengatasi jurus-jurus Zhou Kedang juga bisa balas menyerangnya, Mereka berdua bertarung dengan sengit. Laki-laki kotor yang satu lagi segera membawa beberapa orang menuju barisan barang. Chen Zhong berteriak, Dengan pentung tiga rantainya, Dia mencoba menghalangi laki-laki kotor itu. Orang itu tidak banyak bicara. Dia mengayunkan pedang ke arah leher Chen Zhong. Dengan pentungannya Chen Zhong menahan serangan itu, Tapi jurusnya tidak mengenai sasaran, Malah dia melihat pedang lawannya mencoba menusuk ke arah rusuknya. Dia terkejut dan mundur beberapa langkah. Tapi bayangan pedang sudah mengikuti gerakannya, Terpaksa pentung tiga rantai itu dimainkan dengan cepat dan dia pun terus mundur. Orang kantor Biao, Ligang melihat Chen Zhong hampir kalah. Dia berkata, Kakak Chen, Jangan takut, Aku akan membantumu menyusul suara bentakannya. Dia membawa kait dan menyerang leher. Kedua kait itu membawa angin kencang menyerang ke arah laki-laki kotor itu. Laki-laki itu mencoba menahan dan mundur selangkah. Ligang mengira musuh mulai takut, Menyusul jurus pertama, Jurus kedua pun dikeluarkan lagi. Dua buah kait seperti angin terus menggulung ke dada musuh. Laki-laki kotor itu membentak, Tidak tahu diri. Segera pedang digerakan. Dengan tenaga dalamnya dia mementalkan kembali kedua kait itu. Kaki kirinya menendang dengan tepat dan mengenai pantat kanan ligang. Karena sakit ligang jatuh tersungkur hingga beberapa meter. Chen Zhong mencoba membantu, Pentung tiga rantai terus dimainkan. Yang dia serang adalah bagian bawah musuh. Laki-laki itu meloncat beberapa meter untuk menghindar tapi dia juga menyerangkan pedangnya dengan miring. Segera Chen Zhong menyambut dengan jurus membawa api membakar langit. Tapi kali ini musuh menyerang dengan jurus tipuan. Dengan senjata di atas, Kaki menendang, Sebuah tendangan mengenai tubuh Chen Zhong. Chen Zhong kesakitan dan roboh seketika. Ligang berbalik dan mulai menyerang lagi, Dia melihat Chen Zhong terluka, Dia hanya terpaku sebentar tapi pedang lawan sudah melaju ke wajahnya. Dengan cepat pentungannya disabetkan, Terlihat cahaya pedang berputar mendekat pentungan. Ujung pedang sudah mengikuti gerak pentungan itu lalu turun, Karena ligang kurang cepat melepaskan tangannya, Maka jari tangan kirinya sudah terpotong. Darah bercipratan, Dia berteriak, Pentungan pun dilemparnya dan dia melarikan diri. Dua orang kantor Biao Zen Yuan yang ilmu silatnya hanya biasa-biasa mencoba bertarung dengan orang-orang laki-laki yang kotor itu. Tapi sama sekali tidak bisa berkutik. Orang-orang kantor Biao sangat banyak, Tapi ilmu silat mereka pun hanya biasa. Dalam sekejap sewaktu mereka sudah porak-poranda, Pedagang obat yang melihat keadaan seperti itu, Mereka pun berteriak melarikan diri, Kuli-kuli pun ikut melarikan diri. Tiga orang kantor Biao Zen Yuan berusaha melawan, Tapi dalam 20-30 jurus mereka sudah berhasil dikalahkan. Mereka pun lari untuk menghindarkan kematian. Laki-laki kotor itu menyuruh anak buahnya mengawasi barang-barang yang berada di punggung keledai. Kemudian dia membalikan badan dan berteriak, Ketua Zhou, Dengarkan nasihatku, Chuan mengaku kalah saja. Kantor Biao Zen Yuan sudah kaya, Mereka tidak akan peduli dengan uang yang sedikit ini, Chuan tidak perlu mempertaruhkan nyawa untuk membela semua. Jika Chuan sulit berbicara dengan Ketua Meng, Lebih baik kau sampaikan pesan dariku. Kalau aku bisa berhadapan dengan Ketua Meng, Semua barang ini akan ku kembalikan dengan utuh. Zhou Kedang sudah tahu, Dia sudah kalah. Dia bertarung dengan laki-laki kurus itu kurang lebih 40-50 jurus. Awalnya masih bisa membuat perlawanan beberapa jurus, Tapi begitu melewati 30 jurus, Musuh malah seperti hanya mempermainkannya. Dia hanya bertahan tapi tidak bisa membalas, Hanya pada waktu Zhou Kedang menyerang dengan gigih, Dan membalas menyerang dengan jurus yang aneh. Sangat jelas musuh sudah berada di atas angin, Kalau musuh benar-benar menyerang sejak tadi, Dia sudah kalah. Melihat keadaan seperti itu, Dia hanya bisa mengaku kalah. Zhou Kedang mundur beberapa langkah dan berkata, Silakan Tuan berdua memberitahukan nama, Supaya Ketua Meng mudah mencari Tuan nanti. Laki-laki kotor itu berkata, Kami paman dan keponakan adalah orang dunia persilatan, Kami tidak akan membohongi orang. Asalkan kau melaporkan hal ini kepada Ketua Meng, Datanglah ke Ganliang Dao, Nama tempat, Kami paman dan keponakan pasti akan mencari dan menyambutnya. Tapi aku pesan wanti-wanti kepada kalian, Persoalan ini tidak boleh diketahui oleh La Soguan Yein, Lu Yeu Ewan. Kalau tidak kami akan menjual semua barang-barang ini Dan melarikan diri ke tempat lain. Kata-katanya sudah selesai, Dia dan laki-laki kurus itu sudah meloncat naik ke atas kuda Dan berlari meninggalkannya. Zhou Kedang masih terpaku melihat dua ekor kuda yang berlari makin jauh itu, Hatinya menjadi bimbang. Kantor Biao Zenyuan kehilangan uang sejumlah 50 ribu tailed perak. Dengan wajah Lesu Zhou Kedang membawa anak buah dan pelanggannya pulang kembali ke Lan Zhou. Dia tahu Mengju Zong belum pulang dari tugasnya, Dia tidak berani masuk ke kota Lan Zhou. Diam-diam dia tinggal di sebuah penginapan di luar kota. Beberapa hari kemudian dia baru melihat Mengju Zong yang pulang. Adik, Zhou Kedang memanggil Mengju Zong masuk ke dalam kamar. Mengju Zong belum juga duduk, Dengan wajah sedih dia berkata, Kakak yang bodoh ini tidak berguna, Biao yang dibawa olehku sudah dirampok orang. Mengju Zong terpaku dan berkata, Siapa yang turun tangan waktu itu? Dengan suara kecil Zhou Kedang memberitahu, Aku merasa sangat malu. Sampai sekarang aku masih tidak tahu siapa mereka dan datang dari mana. Mereka paman dan keponakan, Mereka berdua berilmu silat sangat tinggi, Aku tidak pernah mendengar di Jalan Ganli yang ada dua orang seperti ini. Mengju Zong mengerutkan dahi, Dalam hati dia berpikir, Semenjak perampok-perampok dibasmi oleh La Zhou Guan Yeen, Jalan di Ganli yang sepertinya tidak ada orang berilmu silat lebih tinggi dari Zhou Kedang. Mengapa sekarang tiba-tiba bisa muncul dua orang yang begitu lihai? Kata Zhou Kedang lagi, Adik, yang membuatku merasa aneh adalah, Zhou Kedang menceritakan semua pesan dari paman dan keponakan itu kepada Mengju Zong dan berkata, Karena itu aku pulang ke Lhan Zhou. Masuk ke kota pun aku tidak berani, aku takut. Mengju Zong memotong kata-katanya dan berkata, Kau benar, coba pikir, kau pasti tidak tahu siapa dia, Kalau ketahuan oleh petualu dia pasti akan sangat berang. Hal ini sudah kau lakukan, kantor Biao Zenyuan masih sanggup mengganti kerugian ini. Kata Zhou Kedang, Apakah hanya begitu saja? Mengju Zong tertawa dan berkata, Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kau kira apakah mereka akan menunggu kita meminta kembali barang Biao yang hilang itu? Maksud adik adalah? Menurutku, mereka berdua adalah perampok tunggal. Kebetulan bertemu dengan kita, Dia langsung merampok, Sesudah merampok mereka cepat-cepat kabur. Kita tahu di Kilian San sepanjang ratusan kilometer tidak ada yang berani merampok bendera Zifeng. Zhou Kedang berkata, Adik benar, tapi 50 ribu tel perak bukan jumlah kecil, aku. Bila kakak ingin menyampaikan sesuatu, Coba katakan. Kata Zhou Kedang, Aku kira paman dan keponakan itu, Sudah mendapat barang Biao yang kita bawa, Dia tidak perlu lagi berbohong, Lebih baik kita turuti saja kemauan mereka, Pergi. Mengju Zong tersenyum dan berkata, Maksud kakak, kita pergi ke gunung Kilian San. Zhou Kedang tersenyum dan mengangguk. Kata Mengju Zong tertawa, Kalau kakak bermaksud seperti itu, Kita jalan-jalan sebentar pun tidak apa-apa. Zhou Kedang tertawa kecut dan berkata, Tapi, kita dipaksa oleh mereka. Mengju Zong menarik nafas dan berkata, Baiklah, aku akan mengikuti kemauanmu. Penginapan Ksing Long berada di kota Yongchang. Penginapan itu sudah lama berdiri dan juga terkenal, Kamar tidurnya besar dan juga bersih. Mengju Zong dan Zhou Kedang memesan sebuah kamar. Malam hari, Sewaktu mereka baru saja akan tidur, Tiba-tiba ada suara dari kejauhan yang mendekat, Mereka berdua segera duduk. Suara itu kemudian berhenti. Tampaknya mereka sudah berada di atas atap. Mengju Zong dan Zhou Kedang segera membawa senjata dan membuka jendela lalu keluar dari jendela. Begitu turun dari jendela orang itu sudah membalikan badan berjalan ke arah Dongmen. Mereka berdua hanya ragu sebentar, Tapi akhirnya bergerak juga mengikuti orang itu. Orang yang berada di depan memakai baju ketat polos. Ilmu meringankan tubuhnya tinggi, berjalan di atas atap seperti berjalan di permukaan tanah saja. Mengju Zong dan Zhou Kedang dengan ilmu meringankan tubuh mengejar mereka, Hanya dalam waktu singkat mereka sudah keluar dari Dongmen, Setelah beberapa kilometer lagi, dia baru berhenti di sebuah hutan. Mengju Zong dan Zhou Kedang juga berhenti melangkah. Kemudian diari hutan muncul seseorang, Dia berkata, pendekar Zhou benar-benar bisa dipercaya. Apakah orang itu adalah ketua Meng? Jawab Mengju Zong, Betul, bagaimana aku harus memanggil kalian? Apakah kalian adalah orang yang merampok Biao Zifeng? Orang itu tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, apakah ketua Meng bisa berpindah tempat lain untuk berbicara? Zhou Kedang berbisik kepada Mengju Zong, Adik, orang itu berilmu silat tinggi, lebih baik jangan turuti keinginannya. Bila sudah datang kemari jangan takut lagi. Mengju Zong berteriak kepada orang itu, Semua yang diatur oleh Tuan, Aku setuju, harap Tuan membawa jalan. Orang itu berjalan kira-kira 50 meter, Dia berhenti dan membalikan badan. Di bawah sinar bulan terlihat badannya yang kurus, Wajah juga tirus tapi kedua matanya terlihat sangat bersemangat. Dia memberi hormat. Kemudian berkata, Ketua, harap tunggu di sini sebentar. Segera dia pergi, Tidak lama kemudian dia sudah kembali. Tangannya membawa sebuah bungkusan kain dan berkata, Ketua Meng, Ini adalah uang yang ditinggalkan oleh pendekar Zhou, Bila dihitung dengan bunga semuanya berjumlah 60 ribu cil perak. Maaf, aku mengambil keputusan, Semua barang diganti dengan emas, Harap ketua Bia Omeng mau menerimanya. Apakah artinya ini, Tuan? Sudah lama aku mendengar nama besar Tuan, Tapi tidak ada kesempatan untuk bertemu. Bila tidak dilakukan dengan kira ini, Aku tidak mempunyai kesempatan untuk berbicara dengan Tuan. Kata Meng Juzong, Mungkin Tuan ada maksud yang lain? Betul, jujur saja aku ingin berteman dengan Ketua Meng dan berteman juga dengan. Hari ini di depan pintu kantor Biau Zenyuan tiba-tiba ada suara ketukan ikan kayu. Yang mengetuk ikan kayu itu adalah seorang biksuni yang berumur sekitar 20 tahunan. Walaupun dia cantik, Tapi kepala dan wajahnya penuh debu seperti baru datang dari tempat. Jauh! Ada yang membentak, Di sini adalah kantor Biau, Kami berbisnis menggunakan senjata dan mengeluarkan darah, Kami tidak mempunyai uang untuk sedekah. Cepat pergi! Kata biksuni itu, Aku hanya ingin mencari Meng Juzong, Apakah dia ada di rumah? Penjaga itu sengaja menertawakannya dan berkata, Ketua Biau kami berada di rumah tapi dia tidak mempunyai waktu menemu. Belum selesai perkataan penjaga itu, Terlihat tangan biksuni itu bergetar, Segera angin keras bertiup ke wajah dan badan penjaga yang besar itu, Penjaga itu terhempas melewati tangga dan terjatuh di depan pintu. Kemudian terguling ke halaman. Seorang penjaga lainnya berlari sambil berteriak, Cepat, ada orang yang mencari gara-gara. Dari ruang tamu segera muncul dua orang laki-laki. Salah satunya adalah Leiki dan yang satu lagi adalah Feng. Begitu mereka turun dari tangga mereka melihat ada seorang biksuni yang sedang memasuki halaman. Leiki marah dan membentak, Di sini adalah kantor Biao Zenyuan, Diksuni tidak diijankan membuat keributan di sini. Tolong beritahu kepadaku Mengjuzong berada di mana. Suaranya keras dan dingin. Leiki tertawa dan berkata, Ketua Biao mana boleh sembarangan bertemu denganmu. Bila ada apa-apa, Sampaikan saja kepadaku. Feng ikut berkata, Kalau kau ingin meminta sedekah kepada kami, Itu juga tidak apa-apa, Tidak perlu bertemu dengan Ketua Biao. Suruh Mengjuzong keluar, Aku tidak ada waktu mengobrol dengan kalian. Feng marah dan membentak, Mengapa kau begitu tidak tahu diri? Silakan keluar. Feng sudah mengeluarkan serangan untuk mendorongnya keluar, Dia tahu Diksuni ini berilmu silap tinggi karena itu dia sudah menggunakan 80%, Tenaganya, Tapi Diksuni itu sama sekali tidak bergerak. Hanya menggerakkan tangannya seperti mengusir debu, Tangannya seperti ular terus membelit tangan Feng, Feng kaget dan terus meloncat mundur. Leiki melihat keadaan itu, Segera dia mengeluarkan sebuah pecut besi. Dia mengayunkan pecut besinya, Tenaga besar yang dikeluarkan menjadikan pecut membawa angin kencang. Ini sudah bukan gerakan untuk mengusir Diksuni itu lagi. Tapi Diksuni itu sama sekali tidak menaruh hati terhadap perbuatan mereka. Tubuhnya sama sekali tidak bergerak. Begitu pecut besi itu mendekatinya, Tiba-tiba dia bergeser dari tempatnya dan bersamaan dengan itu kakinya sudah menendang. Kakinya seperti kilat sudah menendang pantat Leiki. Leiki sama sekali tidak mengira lawan akan bergerak begitu cepat. Untung ilmu silatnya tidak rendah, Segera dengan menahan rasa sakitnya. Pecut diayunkan lagi tapi hanya dalam beberapa jurus, Dia sudah merasa kalang kabut. Feng membawa pentung tiga rantainya untuk membantu Leiki melawan musuh. Diksuni itu tertawa dingin, Tubuhnya seperti seekor kupu-kupu yang bermain di antara pecut dan pentung. Dia tidak melukai musuh tapi selalu bisa mementahkan serangan lawan. Hanya dalam sekejap mereka sudah melampaui 20-30 jurus, Diksuni itu melihat Leiki dan Feng masih tidak mau mundur. Dia marah dan berkata, Benar-benar tidak tahu diri, Jangan salahkan aku kalau aku turun tangan keras. Segera dia mengeluarkan pedang dari sarungnya. Pedannya seperti bayangan cahaya. Tiba-tiba ada yang membentak, berhenti. Mereka bertiga segera meloncat dan keluar dari lingkaran pertempuran. Terlihat di depan mereka telah berdiri seorang nyonya muda yang berbaju ulu. Dia terlihat cantik dan juga anggun. Dia adalah Duk Siang Jun. Di sisi kiri dan kanannya ada dua orang pelayan. Leiki datang memberi hormat dan berkata, Nyonya, dia. Dua orang laki-laki bertarung dengan seorang biksuni, Apakah pantas? Cepat mundur. Kemudian Duk Siang Jun memberi hormat kepada biksuni itu dan berkata, Biksuni datang ke kantor Biao Zenyuan. Sebenarnya ada keperluan apa? Siapakah suara biksuni itu dingin seperti besi tapi pedangnya sudah disarungkannya. Semenjak Duk Siang Jun menikah dengan Meng Juzong, sifat dulunya yang gagah dan sombong, Sebagian sudah berkurang. Melihat lawannya bertanya dengan tidak sopan, dia hanya tertawa dan berkata, Aku adalah istri Meng Juzong. Suamiku tidak di rumah, kalau ada keperluan aku juga bisa mengambil keputusan untuknya. Wajah biksuni itu menjadi pucat, matanya mengeluarkan sorot dingin. Dia melihat Duk Siang Jun kemudian dia berkata, Kalau begitu aku permisi. Kata-katanya belum selesai, dia sudah membalikan badan dan pergi. Berhenti. Duk Siang Jun membentak, Walaupun kantor Biao Zenyuan bukan tempat penting, Tapi cukup terkenal di dunia persilatan mana bisa kau datang dan pergi senaknya. Kau mau apa tanya biksuni itu? Kata Duk Siang Jun dengan tertawa, Hawasan Zifeng, Duk Siang Jun hanya ingin Anda mau mengunjukkan beberapa jurus padaku. Baiklah, aku setuju. Keluarkanlah jurusmu. Duk Siang Jun dari tangan pelayan menerima pedang, Kemudian meloncat ke hadapan lawannya. Dia melihat biksuni itu tidak bergerak, Duk Siang Jun tertawa dingin dan berkata, Kau jangan sombong, Keluarkanlah senjatamu. Biksuni itu seperti mengenal nama Hawasan Zifeng, Dia ragu kemudian mengeluarkan pedang dan ujung pedang diarahkan ke bawah. Dia berkata, Silakan memberi petunjuk. Duk Siang Jun melihat dia tidak mengeluarkan serangan. Dia berkata, Maaf. Langsung menyerang ke wajah lawan. Biksuni itu dengan jurus kucing mencuci muka, Menentahkan jurus Duk Siang Jun dengan cepat dia menyerang tangan lawan, Jurusnya cepat menyerang dan bertahan. Mereka bertarung kadang dekat kadang menjauh. Dalam hati Duk Siang Jun berpikir, Siapakah dia? Zuihun Duoming Jianfanya sangat mahir. Biksuni itu juga berpikir, Dia memainkan pedang begitu tenang dan mahir, Benar-benar tidak kecewa dijuluki Hawasan Zifeng. Mereka berdua tidak berani berbuat ceroboh. Biksuni itu memainkan pedang membuat lapangan penuh dengan bayangan pedang. Duk Siang Jun tidak kalah hebatnya, Dengan 72 jurus ilmu pedang Hawasan dia bisa mematahkan serangan bertubi-tubi. Mereka berdua mengeluarkan jurus-jurus mereka yang paling kuat. Saat itu adalah siang hari, Di bawah trik matahari, Dua buah bayangan di halaman meloncat-loncat juga berputar-putar Seperti kupu-kupu yang terbang kesana-sini. Walaupun sudah melewati 30-40 jurus tapi tetap tidak ada yang kalah ataupun menang. Duk Siang Jun melihat Zui Hun Duo Ming Jian Fa milik Biksuni sangat mahir, Dia takut tidak akan kalah dan merusak nama baiknya, Dia segera memainkan ilmu pedang Hawasan yang paling tinggi, 72 jurus pedang Hawasan yang paling hebat dikeluarkan. Sebilah pedang ke atas dan ke bawah, Membuat lapangan penuh dengan bayangan pedang seperti naga yang naik ke langit, Kadang-kadang segera turun seperti hujan pedang, Cepat seperti kilat. Jika dilihat sudah tidak seperti sejurus demi sejurus dimainkan, Melainkan seperti sekumpulan cahaya membungkus badannya. Biksuni itu tahu kalau terus bertarung tidak akan kalah dan akan malu. Dengan pedangnya dia memainkan jurus setan mendorong gilingan. Dia sudah meloncat ke depan pintu. Duk Siang Jun tidak ingin membiarkan dia lepas, Segera ujung pedangnya mengikuti Biksuni. Biksuni itu berhenti melangkah hanya melihat tangannya bergetar, Tiga buah pisau sudah terbang keluar. Karena Duk Siang Jun tidak siap, Dia kaget, Dia pun mundur. Dengan jurus naga hitam membungkus tiang, Di sekelilingnya terbungkus dengan bayangan cahaya. Terdengar suara senjata beradu dan mengeluarkan percikan api. Semua pedang terbang itu kemudian berjatuhan. Biksuni itu dengan cepat keluar dari gerbang halaman. Begitu keluar dia menabrak seseorang. Dia kaget, Begitu melihat orang yang ditabraknya dia kaget dan berteriak, Kau! Orang yang datang itu tak lain adalah Mengjul Zong. Dia mendengar suara juga melihat wajah, Hanya dalam waktu singkat dia sudah mengenal orang yang ditabraknya. Hatinya bergejolak, Dia berteriak, Ternyata kau! Wajah Biksuni itu segera berubah. Dengan marah dia berkata, Marga mengkau! Benar-benar tega dan kejam! Suaranya berubah terus, Belum habis perkataannya, Dia sudah berlari menghilang di dalam kerumunan orang. Hati Mengjul Zong sangat kacau, Dia masih bengong berdiri di sana. Dia melihat ke depan tapi sepertinya tidak melihat apapun. Duk Siang Jun ikut keluar untuk melihat keadaan, Dia juga bengong sendiri di tangga. Tidak mengerti apa yang terjadi. Malam ini, Sinar bulan masuk dari jendela. Duk Siang Jun baru melahirkan. Dia mendapatkan seorang bayi perempuan. Mengjul Zong sangat senang, Seharian dia sibuk mengurusi ini dan itu. Tamu-tamu sudah pulang, Rumah pun kembali sepi seperti biasanya. Kelahiran di malam hari membawa kesunyian. Di perpustakaan yang mewah tidak dipasang lampu, Mengjul Zong duduk di kursinya yang besar, Hatinya tidak tenang. Dia terus berpikir. Semenjak Han Wuni yang datang ke kantor Biao Zenyuan, Itu sudah berlangsung beberapa bulan yang lalu. Duk Siang Jun perempuan yang sangat lembut dan pengertian. Sebenarnya ini sangat aneh dan tidak biasa. Duk Siang Jun pun sebenarnya merasa aneh dan banyak pertanyaan yang ingin diajukan, Tetapi karena suaminya tidak mengatakan apapun, Dia tidak menanyakannya satu katapun. Tapi semenjak peristiwa itu hidup Mengjul Zong tidak pernah merasa tenang. Setiap hari dia selalu bengong, tidak enak duduk makan bahkan tidur. Dia teringat kembali sewaktu itu dia berada guindang. Kelembutan Han Wuni yang, tubuhnya yang lembut dan hangat berada di depan matanya. Dulu jika teringat kepada Han Wuni yang, Dia selalu memeluk istrinya erat-erat. Dia memejamkan matu menganggap istri yang dipeluknya adalah tubuh Han Wuni yang. Dia begitu mesra memperlakukan istrinya dan mulai meraba. Tapi semenjak Duk Siang Jun hamil, hasratnya tidak bisa disalurkan. Di dalam tubuhnya seperti ada air yang bergejolak ingin keluar dari tubuhnya. Dia tidak tahan lagi, tiba-tiba ada bayangan seseorang seperti setan menyelip masuk. Mengjul Zong segera sadar dari khayalannya dan membentak, Siapa yang datang adalah seorang perempuan cantik dan molek. Orang itu berdiri diam di pintu. Di kegelapan dia melihat perempuan itu. Mengjul Zong mengira itu hanya khayalannya saja, tapi ada suara seseorang. Hanya melihat orang itu tertawa, tidak begitu lama dia menangis. Kakak Meng, kau benar-benar kejam, belum habis perkataannya, dia sudah menangis. Hati Mengjul Zong bergetar dan berkata, Apakah kau-kau adalah Hon Woon Yang? Kau masih ingat padaku? Hati Mengjul Zong bergejolak, dia ingin memeluk tapi tampak ragu. Dia berkata, kau mengapa kau datang kemari? Kau, kau adalah milikku. Kantor Biao Zen Yuan separohnya adalah milikku juga, mengapa aku tidak boleh datang kemari? Suara Hon Woon Yang semakin tinggi dan keras. Orang yang selalu dirindukan oleh Mengjul Zong berada di depan matanya. Beberapa saat dia ingin memeluk tapi begitu memikirkan istrinya, Duk Siang Jun, apalagi guru La Soe Guan Ye En yang jarang berbicara, apalagi dengan sifatnya yang selalu berubah-ubah. Dia segera menahan dirinya dan berkata, seharusnya kau tidak datang ke sini, Ah! Semua sudah terlambat. Tidak, tidak terlambat sama sekali suara Hon Woon Yang seperti akan menangis. Dia berkata lagi, Tidak, kakak Meng, aku tahu kau mengalami kesulitan, aku tidak berharap mengambil dirimu semuanya. Aku hanya menginginkanmu separuh atau bahkan kurang, apakah boleh? Mengjul Zong tidak bisa menahan dirinya lagi, dia maju beberapa langkah. Kemudian dengan erat memeluk Hon Woon Yang dan berkata, Woon Yang, aku, telah bersalah kepadamu. Dua bibir segera menempe menjadi satu, menghisap yang manis juga menghisap yang pahit. Dengan penuh perasaan Meng Juzong merasakan Hon Woon Yang tubuhnya gemetar, nafasnya pun bertambah kencang. Tangannya daripun tak turun ke pinggang dan terus ke... Tidak! Hon Woon Yang berteriak dan mendorong Meng Juzong, dia berkata, waktunya tidak tepat. Kakak Meng, La So Woon Yang sangat liai, adikmu ini tidak berani membuatnya marah. Kalau begitu, Woon Yang, aku. Mengjul Zong sudah sadar. Dia ragu, tidak tahu apa yang harus dia katakan. Dia mendengar Hon Woon Yang berkata, Kakak Meng, masih ada yang harus ku sampaikan. Bila kau mempunyai waktu, ikutlah denganku ke Wu Kuan San. Di sana. Meng Juzong tidak ragu, dia segera mengangguk. Pemandangan Wu Kuan San sangat indah, apalagi di malam hari. Sinar bulan turun dari daun menyinari dua buah bayangan orang yang berada di padang rumput. Mereka begitu dekat seperti satu orang. Woon Yang, beberapa tahun ini apakah kau hidup dengan baik? Meng Juzong bertanya dengan suara kecil. Baik. Han Woon Yang dengan sedih berkata, untung aku tidak mati di dunia persilatan ini. Kata Meng Juzong, apakah Sui Jing Sitai tidak bersamamu? Ilmu silatnya kan sangat lihai. Aku, aku telah membunuhnya. Oh mengapa kau lakukan? Meng Juzong terkejut, dia melepaskan Han Woon Yang, yang masih berada dalam pelukannya. Tapi dia menangis, dia tampak begitu gugup. Meng Juzong tidak tega, dia kembali memeluk Han Woon Yang lagi dan berkata, Woon Yang, walaupun dia tega memisahkan kita, tapi dia tetap gurumu, mengapa kau? Kakak Meng, wajah Han Woon Yang penuh rasa malu bercampur dengan rasa sesal. Dia ragu tapi terus berkata, waktu itu guru memaksaku ke Zong Yuan. Beberapa bulan kemudian, aku baru tahu bahwa aku telah mengandung anakmu. Meng Juzong terkejut dan bertanya, apa? Anakku? Benar, anakmu, Han Woon Yang tertawa kecut, guru beberapa kali memberi obat kepadaku supaya kandunganku gugur, tapi diam-diam aku membuangnya. Dan dia pun marah, banyak tabib yang sudah dibunuh oleh guru. Aku pun tersiksa bahkan hampir mati, tapi akhirnya aku bisa melahirkan dengan selamat. Bayinya adalah seorang anak laki-laki, dia putih dan gemuk, sangat lucu. Meng Juzong terkejut sekaligus senang, tapi Han Woon Yang terus melanjutkan, aku pernah berjanji kepadamu akan melahirkan anakmu yang putih dan gemuk. Aku sudah menerpati janji. Beberapa bulan sakit yang menyiksa itu sudah hilang. Sekarang anak kita berada di mana? Meng Juzong sangat ingin mengetahui keberadaan anaknya. Kakak Meng, aku akan cerita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.